Intro Pemirsa kita lanjutkan diskusi kita dalam Prime Time Talk Presiden Jokowi Dodo sebelumnya sempat menyinggung soal rencana Kabinet Indonesia ke depan Menurut Gubernur Deko Jakarta periode 2012-2014 ini Menterinya harus memiliki kemampuan mengeksekusi program secara tepat dan cepat Selain itu harus memiliki kemampuan manajerial Lantas seperti apa tanggapan sejumlah toko hingga kriteria apa Untuk menjadi Menteri dan komposisi Kabinet Jokowi JK yang sekarang ini seperti apa Kita akan simak informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Popi Zedra Langsung dari Grand Studio Popi silahkan Ya Doni terima kasih benar sekali memang selain memiliki kemampuan untuk mengeksekusi program Dan memiliki kemampuan manajerial tidak tertutup kemungkinan bahwa Kabinet Jokowi Ma'ruf ini akan diwarnai oleh anak-anak muda atau generasi milenial gitu ya Bahkan para Menteri nantinya juga harus memiliki tiga C yaitu kreatif, confidence, dan juga connected Nah seperti apa tanggapan sejumlah toko hingga kriteria apa saja untuk menjadi Menteri di Kabinet Jokowi Jilid 2 ini lalu bagaimana sih sebenarnya komposisi dari Kabinet Jokowi JK saat ini Kita akan coba dekatkan lagi kepada Anda memang isu yang menyeruak saat ini adalah banyak sekali timbul komposisi-komposisi yang ada di media sosial yang dikirimkan begitu ya kepada kita Tapi apakah itu betul atau tidak kita coba lihat ini adalah tanggapan dari Yusuf Kala Pada dasarnya Menteri itu mengambil keputusan, mengeksekusi keputusan dari program yang sesuai dengan bidangnya Intinya adalah kemampuan seseorang untuk mengeksekusi sebuah program Kemudian juga menjadi leader yang punya keberanian dan juga mengambil sebuah resiko Itu adalah salah satu kriteria dan yang pasti punya ketegasan dan pikiran serta tindakan dan juga keberanian untuk mengeksekusi Intinya itu, itu yang disampaikan bocolannya dari Pak Yusuf Kala atau Pak JK Lalu Ma'ruf Amin juga berpendapat terkait dengan komposisi Menteri di Kabinet Jili 2 ini Saya kira Pak Jokowi sudah membuat pernyataan bahwa nanti akan ada Menteri-Menteri Muda Nah ini terkait dengan generasi milenial yang akan masuk ke dalam wajah Kabinet baru ya Kita lihat dan kita tunggu memang ini dinanti-nantikan dan juga ditunggu oleh pasar dan juga publik di Indonesia siapa saja wajah-wajah baru yang ada di Kabinet Jili 2 ini Lalu kita lihat ini adalah kriteria Menteri dari Jokowi Ma'ruf yang tadi sempat disampaikan Ada 3 C Yang pertama adalah kreatif Kreatif ini maksudnya adalah punya segudang ide dan juga gagasan-gagasan baru serta punya pemikiran out of the box Jadi kalau bisa jangan out of the box lagi tapi bagaimana berpikir untuk mengembangkan ide-ide itu dengan eksekusi Karena ide tanpa eksekusi sama aja bohong gitu ya Lalu confidence atau percaya diri memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk mewujudkan idenya Dan selanjutnya adalah yang ketiga ini connected ya Oke kita lihat connected Oke tampaknya ada masalah dengan touch screen tapi connected itu maksudnya adalah bagaimana sosok tersebut bisa berkomunikasi dengan banyak pihak Dengan banyak lini dan juga bisa menjadi penghubung antara generasi yang tua Generasi X, generasi baby boomers dan juga berbagai instansi antar kelembagaan gitu maksudnya Lalu kita lihat ini adalah perolehan suara parpol koalisi Jokowi Ma'ruf Amin Ya yang pertama adalah sudah pasti PDI Perjuangan 19,33% Lalu yang kedua Partai Golkar 12,31% PKB 9,69% Partai Nasdem ada di posisi keempat 9,05% Dan juga P3 4,52% Lalu selanjutnya di posisi ke enam ada Partai Perindo PSI, Partai Hanura dan juga PKP Indonesia Jadi kita tunggu saja siapa saja wajah-wajah baru nanti yang masuk ke kabinet jilid 2 dari Presiden Jokowi Ma'ruf Amin Demikian Doni kembali ke Anda Baik Popi terima kasih atas ulasan dan analisanya Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa Di tempat kelahiran saya ada pepatah sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai Ini langsung nyangkut di sebelahnya Pak Jokowi itu kayaknya agak begitu ya orangnya ya Susah mundur ya Orang Makassar bilang punah talan-talan tongan Tapi jangan tenggelam Kalau tenggelam, tenggelam sendiri aja Pak Artinya itu tenggelam maksudnya gitu kan Sebelum Abang komentarin tadi soal kriteria Saya ke Pak Agus yang menyangkut kepentingan publik dulu deh Bagaimana generasi-generasi yang bisa melaju dengan cepat Tadi kan syaratnya harus kreatif, percaya diri, connected gitu kan Dia punya kemampuan out of the box ya kan Leadership ya, managerial dan seterusnya Tapi dengan usia-usia yang kalau dalam tanda petik masih setengah matang begitu Bisa nggak menjamin kualitas kebijakannya? Nggak bisa, karena dia mudah dikibuli nanti Karena di sekitarnya itu kan punya kepentingan It's politic Kalau dia umurnya katakan muda 30 saja Jam terbangnya belum ada Menteri pemuda olahraga beliasukan Malaysia umur beda kan Cara pendidikannya kita kolonial nih Sana kan commonwealth beda itu Ya kan jadinya kan juga beda Tapi sekali lagi Tekanan politik itu Karena posisi menteri kan posisi politik Jadi dia harus punya pengalaman dulu Jangan ditipu-tipu Nanti dia main tanda tangan aja Dikawal dengan wakil menteri atau Ya kalau ada boleh yang senior Yang paham gitu kan Jadi yang paham harus ada yang paham Either dia wakil atau menterinya Kalau dia anak muda ya saran saya Layar kedua sambil dia belajar For the next aja Kan masih panjang ininya Daripada nanti jadi persoalan Karena sama publik sekarang kan kritis sekali Dia lihat dia foto dia kirim Iya, iya, iya Nah terus gimana dia gagap? Iya, iya Polisi dia nggak tahu Gimana cara membentuk sebuah kebijakan dia nggak tahu Yusun dia belum pernah dimaki-maki DPR misalnya Ketika mengurusan undang-undang Ketika ada fakta Walk out dia nanti Jangan nggak walk dia bingung kan Kan ngomong Menteri bicara langsung dikutip sama Harusak itu Yang kasihan presiden lagi Kalau posisi Indonesia ya Kita bilang Malaysia mungkin mereka lebih matang atau apa Tapi kan pasti ada seniornya Karena pekerjaan Pak Jokowi akan lebih berat ketika pembantunya tidak Nggak artinya ke oposisi senior dan junior ini harus seimbang Harus lah, harus lah Ya Artinya pada satu kementerian Yang lainnya yang muda itu mungkin 40-an lah Nggak kok nanti kesannya ini Bang Malah membengkak ini Kursi di kabinet Baik kabinet menteri Ataupun yang mungkin Saya nggak tahu apakah wakil menteri itu akan Tidak semua perlu wakil menteri Don, ini kan Pak Jokowi ini kan untuk periode kedua ya Jadi paling tidak beliau punya pengalaman Sudah punya pengalaman yang sangat matang Apalagi beliau pernah wali kota dua periode Pernah jadi gubernur dan saya pikir dalam pengalaman untuk bisa menentukan siapa orang-orang terbaik membantu beliau itu Saya hakul yakin dalam keseharian di sana saya lihat Very very smart Luar biasa Karena itu saya sama sekali tidak meragukan Ketika masuk membicarakan tentang materi-materi ini Saya sama sekali tidak ragukan dengan kemampuan leadership dan managerial yang beliau Karena saya melihat langsung Saya tidak membaca, tidak melihat dari orang Tapi saya mengikuti apa-apa yang Anda bicara begitu karena Anda di dalam istana Karena itu makanya tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Agus Iya Karena memang begini Birokrasi kita itu kan Memang betul sudah ada Tetapi yang paling susah itu adalah Orang memiliki keterampilan dalam mengelola birokrasi Iya Mohon maafi Betul Betul sekali Iya betul Tinggal nanti mungkin saya pikir ya Tadi selain dia punya confidence Tadi ada percaya diri yang tinggi Kompetensinya yang bagus Tetapi memiliki kemampuan management itu menjadi penting Leadershipnya harus kuat Iya Misalnya begini Bu Irma Kalau urusan kabinet prerogatif presiden Tapi kan di luar kabinet kan banyak Kursi yang bisa sebenarnya mengakomodir kan Sebagai bentuk terima kasih atas dukungan Partai-partai politik kepada presiden Jokowi selama ini Anda lebih cenderung untuk menempatkan Kada terbaik partai di luar kabinet itu Di level yang seperti apa kira-kira Enggak ini bicara politik Bicara akomodis kekuatan Kalau Nasdem sih Sejak awal saya selalu bilang bahwa Mendukung Jokowi di 2014 Sampai dengan hari ini Kita tanpa syarat dan mahar Itu sudah kita jelaskan berkali-kali Jadi di dalam Di DPP kami pun Kita gak pernah cakar-cakaran di dalam Bang Maaf Gak pernah dibahas juga ini secara Begini-begini Jadi kita itu sudah dididik In the right man, in the right place Jadi misalnya Irma Irma ini punya fashion di mana Dia punya kemampuan di mana Ya dia di situ Gak boleh juga dia nyakar ke tempat lain Atau yang ini nyakar ke tempat lain lagi Gak seperti itu Yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh kepada kami semua Kami dididik untuk itu Gak itu serius kami dididik untuk itu Saya paham Sehingga ketika kita gak masuk misalnya Atau gak masuk kabinet Atau gak ada yang Gak apa-apa Gak perlu kita Gak perlu menangisi gitu loh Pak Surya Paloh gak masuk kabinet Berpengaruh gak terhadap dukungan Nasdem Saya sampaikan ya Peran Nanda Paloh itu Waktu kita mendirikan partai Nanda ini bukan siapa-siapa loh Di anu, di DPP Dia masih belajar Dan anak yang sangat santun Dan mau belajar Hari ini Posisinya Nanda itu Di ketua bidang olahraga Pemuda dan olahraga Dan juga Menjadi ketua umum Garda pemuda Gak pernah beliau Nanda ini Istilahnya Cawai-cawai gitu Dengan apa yang Bukan menjadi Tumpuk sinya Atau merasa punya hak eksklusif Iya gak pernah Dan saya melihat Baru satu kali ya Karena mungkin saya Di Nasdem ini ya Saya lihat Kok anak ini Santun ya Dengan siapapun santun gitu Dan dia gak pernah merasa Diri dia lebih dari orang lain Tapi dia tetap termasuk Kadar yang Terbaik dari Nasdem Pasti Dan Bapak gak pernah Memberikan slot Kepada anaknya Dengan apa yang Gak pernah Jadi silahkan Belajar dari sini Belajar dari sini Itu yang selalu disampaikan Itu kan idealnya begitu Bang Tapi kan tidak semua Partai politik pendukung Presiden Jokowi kan Seperti itu Iya makanya tadi kan Saya bilang ada yang disebut Dengan Sebuah bangsa yang besar Organisasi yang kuat Itu memang ada Sustainable program Tapi yang lebih penting Itu adalah Organisasi itu Mampu membangun moral Jadi kalau namanya itu Ahlakul Karima dalam berjamaah Jadi amal jama'i Moral itu penting Memang semua orang tahu Bahwa semua orang bekerja Tapi budaya kita di negeri ini Kan ada Toto kromo Dalam menyampaikan pesan Atau dalam menyampaikan keinginan Itu kalau di kampung Uni ini Di Menangkabau Itu kan dia selalu menggunakan Isyarat dan simbol Petitih Petatahnya itu Dia pakai rang Langgem ini Pakai bunga itu Nah Ini bisa multi tafsir loh Kayak begitu Enggak Enggak Tapi karena itu Maka memang Sebaiknya Kalau dari pengalaman Yang ada itu Memang Dia bisa menyiapkan Kader-kader terbaik Dari kualifikasi Pengalaman Ilmu dan lain-lain Kemudian nanti Presiden Yang memiliki keunangan Untuk bisa mengambil Eksekusi Seperti apa Saya pikir Itu Kenapa itu penting Karena kita juga Mempersiapkan satu kultur Yang bagus Bagi generasi yang datang Tapi kalau belum apa-apa Kemudian Sudah kayak Desak-mendesak Pergi ke dukun Ada yang pergi ke dukun tuh Tapi yang jauh lebih penting Sebenarnya Adalah Siapapun calonnya Dia harus Pancasilaisejati kan Itu tadi Itu kita diskusikan Di segmen berikutnya Kita rehat sejenak Bapak Ibu dan pemisah Tetaplah bersama kami Kami segera kembali Kami segera kembali